Baik, berifal lagi dengan saya di channel Main Sunda Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiac Mungkin dengan tema untuk di September Minggu ketiga ya Di September Minggu ketiga, antara dari tanggal 25 sampai 1 Oktober 2023 Namun, kembali lagi saya ingatkan, energi yang tertarik ini biasanya ada yang cepat kalian rasakan ya Ada juga pas pada tanggalnya, jadi bijaklah ya Dirasa-rasakan dulu, kemudian bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini Serta anggap saja sebagai hiburan Kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiac taurus ya Oke taurus, kita cerita di sini ada apa saja khusus ya untuk energi kamu di September Minggu ketiga 2023 Ya para taurus ya, dan penting teman-teman ingat Energi yang saya bacakan ini ada yang cepat, bisa kalian rasakan ada yang pas ya pada tanggal yang saya berikan Oke, taurus kita langsung saja tarik energi kamu Terima kasih telah menonton! Sekali lagi Oke, taurus Taurus ada kartu apa saja untuk kamu ya Ada di chariot ya Saya melihat ini tentang perjalanan Taurus, ini tentang perjalanan, pergerakan, dan juga gerak cepat Atau mungkin juga tentang komunikasi sih ya, jika dari energi Dan kemudian juga ada kartu apalagi untuk para taurus Ada ijo kaps ya, saya melihat para taurus Hmm, ini seperti ada Ada energi yang dimana kamu itu belum bisa melupakan sesuatu Ya, ataupun disini sulit sekali ketika ingin melupakan Ya, para taurus nih Ini sebetulnya energi yang sulit melupakan, susah melupakan Ataupun juga ada energinya Tidak mau dikecewakan Para taurus ini Tidak mau dikecewakan Ataupun disini kamu tidak mau kecewa Ya, taurus ya And next kita lihat Ada kartu apalagi untuk para taurus Ada pejabon ya Kamu harus tetap fokus Katanya para taurus ya Dalam pekerjaan, saat bekerja, saat Mengerjakan tugas-tugas kamu Kemudian juga ada kartu apalagi Tua pentacle Nah, disini mungkin harus penuh pertimbangan Ketika akan bertindak Bagi itu dari segi keuangan Ketika ingin mengeluarkan keuangan Harus bertindak Penuh dengan pertimbangan Para taurus Saat ingin berbelanja Ingin mengeluarkan keuangan Itu harus penuh pertimbangan Apanya para taurus Dan kemudian juga ada kartu apalagi Untuk para taurus Ada si kopentacle ya Keuangan kamu terbagi-bagi Taurus ya, dipakai ini Dipakai untuk itu Ini itu banyak sekali pengeluaran Dibagi-bagi Terbagi-bagi Dan kemudian juga untuk para taurus Trio pentacles ya Taurus Saya melihat ini Karena Untuk beberapa alasan Mungkin taurus ini Ada yang harus melakukan Perjalanan mendadak Tiba-tiba kamu harus pergi Tiba-tiba kamu harus melakukan Pekerjaan Melakukan perjalanan Para taurus ini Entah kamu pergi kemana Para taurus Tetapi ini energinya bisa membuat kamu Capek, lelah Jadi perjalanan yang sudah kamu lakukan Ataupun yang akan kamu lakukan ini Lumayan Bisa membuat kamu lelah Capek Para taurus Nah Jika kamu Ada dalam fase seperti ini Jika memungkinkan Lebih baik Jika bisa tunda dulu Ya Perjalanan ini untuk nanti Karena kamu bisa capek nih Apalagi taurus yang bekerja ya Sudah jalan-jalan Ataupun sudah pergi kemana Kamu harus mengerjakan sesuatu Wah Repot pokoknya Bisa capek Disini bisa kelelahan ya Oke next Untuk para taurus Ada kartu apa lagi Nego sword ya Lambat energinya Tetapi saya melihat taurus ini Kamu seperti yang Yang tadinya mungkin Banyak pekerjaan ya Pekerjaan kamu numpuk lah Banyak tugas ini Dalam pembacaan ini Di minggu ini Seperti yang Menurun beban pekerjaan Ya Jadi beban kerja itu Nurun Ya menurun Tidak terlalu ini Mungkin tidak terlalu banyak ya Tugas ataupun pekerjaan kamu Para taurus Sehingga saya melihat Kamu banyak bermalas-malasan Jadi banyak yang mager Para taurus ini Apalagi mungkin saat Tidak ada tugas Ataupun saat ingin Relax ya Kamu disini seperti yang Bisa ingin Mager ya Males gerak Kemudian juga Bermalas-malasan Gitu ya Para taurus ini Dalam situasi seperti itu Mungkin Alangkah jauh lebih baiknya Jika kamu Disini memanfaatkan Waktu luang kamu ya Daripada bermalas-malasan Daripada hanya Berdiam diri ya Lebih baik Gunakan kemampuan kamu Untuk melakukan sesuatu Yang menghasilkan uang Mungkin salah satunya Jadi kamu harus tetap gerak Para taurus ini Oke next Adakah itu apa lagi para taurus Karena disini mungkin Kamu juga perlu memahami Ini tentang skill Kemampuan kamu Tentang skill Kemampuan kamu Ataupun Tarat Berfikir kamu Kamu ini adalah Orang-orang yang cerdas Para taurus Jadi kamu harus memahami Kapasitas Ataupun kemampuan Kamu ini Daripada bermalas-malasan Lebih baik disini Lakukan sesuatu Yang bisa meningkatkan Potensi penghasilan kamu Gerak Disini para taurus Next Ada kartu Apalagi untuk para taurus Untuk taurus Jika seandainya disini Kamu punya adik Perempuan Kamu misalnya Punya adik perempuan Ini untuk taurus Yang punya adik perempuan Saya melihat Beberapa Adik Perempuan Taurus Ini untuk sebagian taurus Yang punya adik perempuan Ini mungkin adik perempuan Kamu seperti yang bisa Mendapatkan Kerjaan Pilihan dia Ya Jadi adiknya para taurus ini Mungkin mendapatkan pekerjaan Yang dia sukai Sesuai dengan keinginan dia Ya Sehingga saya melihat Ini tercipta energi Kemakmuran yang luar biasa Di dalam anggota keluarga Di dalam keluarga kamu Para taurus Ya Kemudian juga untuk para taurus Ada kata apa lagi Adanya rencana Ya Disini ada rencana Akan ada rencana Pemikiran Taurus ini Kamu berencana Ingin pergi piknik Liburan Hiburan Ya Bersama anggota keluarga kamu Untuk merayakan Mungkin Karena ada hal yang Harus kalian rayakan Entah karena mungkin Adik kamu Keterima kerjanya Di tempat yang enak Gitu ya Yang dia inginkan Jadi adanya perayaan Perayaan Disini Ataupun juga mungkin Kamu ingin Apa ya Ingin Menghabiskan waktu lah Dengan keluarga Kamu gitu Dengan berpiknik Ya Dengan liburan Ke sebuah tempat Para taurus Dan kemudian juga Ada kartu apa lagi Untuk para taurus Taurus ini Karir Karir ya Karir kamu Pekerjaan kamu Akan jauh lebih membaik Akan jauh lebih baik Pekerjaan kamu Karir kamu Para taurus Hanya saja Kepada kamunya Akan bisa menjadi sombong Gitu Wah Siapa dulu dong Gitu ya Ada energi Bisa membuat Kamu ini Wuh Ya gitu Jadi terbang Kamu ini Para taurus Ya Dan energi itu Mungkin Memesankan kamu Kamu harus tetap Membumi Ya Saya melihat Energi karir Pekerjaan kamu ini Baik gitu Karirnya Ya Karir kamu jauh lebih baik Hanya saja Ada energi Tinggi Disini Para taurus Taurus Tetaplah membumi Para taurus Karena disini Kamu juga masih Butuh bantuan Dari teman-teman kamu Ya Saat kamu bekerja Di tempat kerja Oke Kemudian juga Ada kartu Apa lagi Untuk para taurus Ada The date ya Saya melihat Taurus Kamu harus Apa ya Harus bisa Menghindari Menghindari apa Ini Kamu bisa Melukai Orang yang bekerja Dengan kamu Entah Kamu misalnya Punya karyawan Punya pekerja Kamu bisa Menyakiti Mereka ini Bisa Melukai Baik itu mungkin Dari pembicaraan Kamu Dari ucapan Kamu Para taurus Kamu bisa Menyakiti Melukai Orang-orang Yang bekerja Dengan kamu Karyawan kamu Ataupun pekerja Kamu Meskipun Mungkin itu Entah kamu itu Sengaja Atau tidak Sengaja Namun Tetaplah Kamu Jangan sampai Mungkin Ketika berbicara Itu tidak Kamu saring dulu Karena takutnya Bisa melukai Hati Orang lain Terutama Jika para taurus Yang memiliki pekerja Orang-orang Yang bekerja Dengan kamu Karyawan kamu Para taurus Hati-hati Sekalipun Kamu Mungkin tidak Sengaja Melakukannya Hati-hati Dan untuk Para taurus Ini Saya melihat Energinya Menguntungkan Bagi kamu Ya Hanya tetap Kamu perlu Jauh lebih Bekerja keras Dari sebelumnya Di sini Karena hanya Dengan kerja keras Kamu Harus semakin Semangat Ini bisa Mendapatkan Hasil yang baik Untuk kamu Para taurus Jadi Manfaatkanlah Waktu Dengan sebaik-baiknya Ya Begitupun Juga para taurus Siswa Pelajar Yang akan Melakukan Ujian Yang sedang Mempersiapkan Ujian Sama Ini Energinya Bisa Menguntungkan Juga Tetapi Tetap Harus Kerja keras Oke Taurus Tetap Semangat Jadi Seperti itu Yang bisa Saya sampaikan Untuk Pembacaan Kali ini Jangan lupa Subscribe Lagian Comment Agar Saya bisa Menyampaikan Pembacaan Pembacaan Saya berikutnya Sampai Jumpa Sampai Jangan lupa